Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Horeanto di channel Nihon Anime Oh ya, jadi pada video kali ini disini kita akan meng-unboxing sebuah paket ya Yang saya beli kemarin yaitu disini saya beli helm KYTT course ya di Shopee ya Nah, jadi disini paketnya udah disampai, udah sampai, gede banget ya Bisa dilihat teman-teman, ini gede banget ya helmnya Gini guys, bisa di-unboxing Nah, jadi disini kita akan unboxing bareng-bareng, kayak apa-apa paketnya, kayak apa isinya Dan buat kalian penasaran nanti gimana spesifikasinya, kayak apa, warnanya, gimana Dan disini bagi orang akan review helmnya ya, dan kita akan unboxing bersama-sama Oke, jadi kita langsung aja untuk ke video unboxingnya Oke guys, jadi pada video kali ini disini kita akan unboxing sebuah helm KYTT course Yang saya beli di Shopee, oke, di laptop saya kalian bisa lihat itu adalah KYT yang saya beli Warna blue dan hitam doff ya Oke, jadi ini paketnya sudah sampai ya guys, jadi kita akan unboxing bareng-bareng ya Sorry kalau di belakang itu berantakan ya, karena habis saya unboxing juga untuk interchrom yang saya beli BTW saya beli interchrom Maktro M2C ya BTW itu masih nyala dari tadi, belum mati-mati juga, awet banget guys Oke, jadi kita langsung aja untuk unboxing paket dari helm KYTT course warna hitam doff Yang menggunakan visar dan RTF warna blue ya Oke, kita akan coba lihat Untuk packingnya disini di packing Menggunakan, disini untuk bagian luar Di packing kayak plastik-plastik gitu Serta diberikan sticker Untuk jangan dibanting Oke, saya kasih bawah dikit ya Nah, dan disini di tali rafia juga Agar kuat dan Kenceng gitu ya Disini ada tulisan jangan dibanting ya Karena barang ini mudah pecah ya Itu karena bahannya juga Dari Yang apa namanya, plastik mungkin ya Kaca gitu ya Kalau helm ya Nah, bisa dilihat ini Untuk packingnya sangat bagus Bisa saya akui Tidak ada yang Kayak sobek berlubang ini aman banget Gila sih, parah ya Untuk pengiriman saya menggunakan Yang itu ya Clases gitu ya Bentar, saya cek dulu Untuk pengiriman Dan saya menggunakan JNE trucking ya JTR Nah, biasanya itu JNE Ya, JNE 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 itu biasanya Pengirimannya suka lama ya Dan ternyata Sempat saya coba langsung ya Karena ya Saya pilih JNE itu Pake trucking itu Yang truck itu modelnya Pake truck ya Bukan motor Gita gurir ya Ya, gurirnya kan Biasanya pake motor Yang cepet itu ya Kalau mobil Biasanya sedikit lama Dan gak disangka Estimasinya itu Sekitar 2 minggu ya Tapi ternyata Sampainya itu Cuma beberapa hari Ternyata 3 hari ya Jadi bener-bener bagus Sudah ditingkatkan JNE ya Dulu pernah saya beli Menggunakan Ini ya Ongkir dengan Pengiriman JNE Dulu sempet lama banget Sampai 2 minggu ya Kurang lebih Hampir 1 bulan itu pernah ya Sampai lama Kesel sendiri ya Tapi alhamdulillah Sekarang sudah Ditingkatkan lagi Untuk pengirimannya Dari JNE Sangatlah bagus Saya apresi Apresi 100 Oke, mantap banget ya Oke, jadi disini Untuk pengirimannya Gila sih Mantap banget Aman guys Kalau di truk itu aman ya Oke, jadi disini Kita akan langsung aja buka Langsung kita potong Untuk ininya Tali rafianya Oke, kita potong Dan potong Oke, sudah terpotong Kita akan Buka ya Dari mana ya Kita langsung aja potong Gunting dari sini ya Teman-teman Oke, saya fokuskan dulu Nah Biar kelihatan Oke Kita akan coba Lihat bersama-sama Seperti apa ya Ini sudah Enggak sabar Sekali guys Karena waktu itu Beli ya Kurang dari 3 hari ya Untuk pengiriman 3 harian Kurang lebih ya Kalau di Alamat saya Oke, kalau mungkin Alamat kalian Dekat dengan tokonya Sudah beda cerita Oke, ini pertama kali BTW saya beli Helm YTTTT TTC TTC TTKURSE Yang dari Shopee Online juga Dan sebelumnya itu Kenapa saya Pengen beli helm ya Karena helm saya Udah Kayak mau remuk gitu ya Pengen di-upgrade gitu ya Nanti saya akan Spill helm lama Saya itu Kayak apa Nanti bisa dilihat Teman-teman Pasti kalian juga Ingin di-upgrade gitu Oke, bisa dilihat Kita nampak ya Dari luar Untuk Ininya Kardusnya Dari KYT Ini pertama kali BTW saya beli Merek Helm dari KYTT DTC ya Ini baru ya Kondisinya Bukan second ya Bukan bekas Ini new ya Baru guys Ini saya beli baru Dari Shopee Untuk harganya Waktu itu Saya beli Di harga Rp1.750.000 Di toko lain Ada yang menjual Lebih Cuma bedanya Mungkin Ya Perhitungan Itunya Harganya Dan Barangnya Juga Seperti visor Kan visor Biasanya Harganya Juga beda-beda Ya Tiap toko Di Shopee Dan memiliki Keuntungan Masing-masing Dan Packingnya Disini Menggunakan Oh Ternyata Bagus ya Disini Menggunakan Plastik Tetapi Disini Plastiknya Dilapisi Sebuah Plaster Warna Bening Jadi Kayak Biar Anti Air Gitu Oke Kita Gunting Langsung Aja Sedikit Sulit Harus Pake Gunting Karena Disini Terlapisi Itu Ya Plaster Isolasi Gunting Sampai Bawah Terlapis Terlapis Mantap Tidak Tekan Oke Disini Bisa Dilihat Merknya Adalah KYTT KYT World Class Racing Terlapis Sangat Motor Cycle Helmet Buat Motor Oke Bagian Samping Bisa Dilihat Ada Website Dari KYT Helm Oke Bisa Dilihat Ada Logo-logo Logo KYT Juga Oke Masih Sama Kalau Dari Bawah Kayak Gini Ya Bisa Dilihat Teman Teman Oke Jadi Ini Kita Akan Coba Buka Oke Kita Akan Buka Dari Sini Bentar Ini Bukanya Gimana Ya Ternyata Bukanya Dari Tengah Ini Dilapisi Ini Plaster Kita Buka Dulu Kita Buka Oke Ini Dia Penampakan Dari KYT T.Course Yang Warna Blue Variant Dove Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita Buka Waduh Bilasi Barang Mahal Ya Kita Dapat Kartus Kita Kasih Sana Oke Dapat Gabus Packing Packing Seguh Aman Helm Kayaknya Mantap Ya Ini Dapat Gabus Saya Geser Aja Saya Ambil Aja Mungkin Hidih Gila Sih Keren Warah Guys Oke Aduh Ini Helm Kita Taruh Samping Dulu Dan Disini Kita Dapat Visar Original Dari KYTT Course Ini Original Ya Dari KYTT Masih Mulus Mulus Bagus Saya Fokus Disini Nah Ini Alfit Mantap Disini Untuk Helm Saya Pilih Ukuran XL L YSL L Pas Semangat Ya Oke Kita Kasih Dalam Aja Ya Sudah Ya Ini Aja Original Nah Ini Bukunya Bisa Dilihat Teman Teman Dapat Stiker Juga Stiker KYT Disini Ya Bisa Dilihat Untuk Bukunya Saya Kan Skill Stikernya Kayak Gini Ya Bisa Dilihat Biasa Oke Ini Buku Bukunya Mengenai Mungkin Penggunaan Dan Lain 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 Lengkap Disini Bisa Baca Baca Banyak 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 Tebel Ada Kartu Garansi Harusnya Ada Mungkin Di Dalam Ya Bisa Dicek Cek Aja Oke Lanjut Kita Buka Si KYT Hal Emnya Oke Jadi Disini Dilapi Si Google Grab Gila Sebelum Kita Buka Disini Saya Kasi Helm Lama Saya Nah Ini Helm Terubu Bisa Dilihat Disini Sudah Copot Karena Jatuh Ini Merk NG INK Kayaknya Nggak Original Nggak Asli Nah Sudah Kayak Gini Gess Sudah Lecat Lecat Dikasih Kuping Kuping Biar Ubu Nah Ini Kemarin Pas Lagi Pakai Jas Hujan Atau Mantol Itu Jatuh Ya Oke Jadi Mending Ganti Aja Sekalian Beli Baru Ya Nah Ini Kalau Dulu Aku Beli 200 Ribuan Kurang Lebih Kayak Gini Ya Mending Ganti Full Fase Kalian Ini Helm Dari Dulu Aku Pakainya Half Fase Ya Kayak Gini Yang Terbuka Ini Pertama Kali Aku Beli Mau Pakai Helm Full Fase Kata Temen Temen Ku Enak Banget Katanya Oke Kita Lanjut Disini Lapisi Bubble Grab Warna Putih Bening Gitu Ya Dan Tebel Kayaknya Kita Buka Dari Bawah Oke Enak Banget Suaranya Gunting Oke Kita Gunting Kita Lihat Dalamnya Oke Jadi Ini Helm Lumayan Full Fase Memang Beda Guys Oke Kita Buka Oke Disini Dilapisi Jaket Ya Oke Dek 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 Guys Oke Tetap Inilah Jaketnya Kita Akan Coba Lihat Untuk Ini Kayak Kantongnya Atau Sarungnya Gitu Ya World Class Helmet Kayak Itu Ada Logonya Oke Kita Lihat Ini Tarik Ya Oke Tidari Oke Tuh Helmnya Udah Kelihatan Oke Ini Dia Ini Baru Pertama Kali Megang Helm Sebagus Ini Kita Akan Coba Buka Dulu Biar Kelihatan Oke Guys Ini Dia Helmnya Uskilasi Mulus Banget Nih Oke Masih Kinclong Masih Bening Ini Kalau Di Kamera Mungkin Agak Silo Silo Gitu Ya Kalau Visor Ini Kayak Keungungan Gitu Ya Oh Ini Visor RTF Mana Di Dalam Oh Ya Di Dalam Gak Ternyata Kira Gak Dapet Ternyata Dapet Kita Pasang Mungkin Gila Sih Keren Keren Serasa Deg Degan Gitu Ya Ini Cara Bukanya Gimana Lagi Mana Gak Bukanya Belum Paham Aku Taruh Dulu Kita Pasang Mungkin RTF N Bte Warnanya Kayak Violet Violet Gitu Ya Kita Gunting Aja Biar Mudah Sangar Sangar Wiss Ini Bisa Dilihat Biru Kayak Ada Ungu Dikit Ada Hitam Hitam Gitu Katanya Kalau Masang Itu Tinggal Didorong Aja Gimana Coba Masangnya Gimana Guys Sumpah Ini Bingung Masangnya Dimana Gini Ya Kalian Aku Salah Sumpah Oh Ini Ada Ada Slot Disini Dua Berarti Menyesuaikan Ininya Ini Ada Slot Dua Berarti Gini Dong Gini Gak Ya Sumpah Jadi Disini Ada Ininya Apa keren ya mungkin modelnya tempelan atau gimana coba kita ini kelupas ada merah-merah di sini Oh iya guys modelnya di kelupas Oke mungkin nanti aja jadi bisa dipasang nanti Oke jadi ini helmnya keren banget kecewaran keren Iya jadi mungkin segini aja untuk video kali nanti untuk hasil-hasilnya saya akan post-post di YouTube ya kalian bisa comment untuk next konten Oke terima kasih udah nonton video ini sampai akhir jangan lupa subscribe channel monihan dan juga guys di like dan comment dan share video ini ke teman-teman kalian ya dan bila kalian memiliki pertanyaan mengenai seputar helm kayak itu yang saya beli ini kalian bisa komen aja di kolom komentar nanti kita akan review bahasa apa lagi ya sekalian bisa komen Oke bila ada pertanyaan kalau bisa komen ya Oke terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir mah bila ada salah kata Saya Yusuf Kuryanta terimakasih Bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati